Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Padona untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Nah ini tadi hanya Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi menyiapkan infrastruktur menuju ke sana dan saya sampaikan kita siap. MotoGP digelar Jokowi untuk mimpi anak negeri. Formula E untuk siapa? Ditulis oleh Hanto Cahaya di SeaWorld.com. Rasanya tak perlu diragukan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi untuk negeri ini. Dari sektor dunia olahraga di masa Jokowi, para atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa sangat dihargai sedemikian rupa. Biasanya akan diberi selamat secara langsung, kemudian diundang ke istana dan dikuyur bonus yang lebih dari cukup. Resekian banyak potensi olahraga yang dapat dikembangkan dan mendapat perhatian Presiden. Salah satunya jangkebut baik motor ataupun mobil dan kabar baik untuk pecinta MotoGP Indonesia. Pasalnya, Sirkuit Kebangkan Indonesia Pertamina-Mandalika International Street Circuit sudah siap menggelar event. Pander MotoGP 2022 sudah dirilis, walaupun sifatnya masih sementara alias Profesional Calendar. Ada MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika yang jadi seri kedua. Dalam rilis yang diterima detik sport, kejuaraan dunia Grand Prix pada kelas utama MotoGP, 2022 rencananya akan digelar dari 6 Maret sampai dengan 6 November. Ada 21 balapan yang rencananya akan digelar pada MotoGP 2022. MotoGP Qatar di Losal akan menjadi seri pembuka pada 6 Maret. Res berikutnya dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Mandalika Indonesia pada 20 Maret. Masih dicetatkan buat seri MotoGP Indonesia tersebut, yakni Subject to Homologation. Kenapa dari negara kita belum muncul nama pembalap yang berlagak? Di MotoGP, tapi talenta-talenta muda Indonesia cukup diperhitungkan di EVM Moto3 Junior World Championship. Sebuah ajang yang rata-rata diisi pembalap muda dan melahirkan pembalap di ajang yang lebih bergensi, yaitu Moto2 dan MotoGP. Dari Indonesia, salah satunya adalah Mario Suryo Aji dari Astra Honda Racing Team, AHRT. Pembalap muda asal Magetan, Jawa Timur yang baru berusia 17 tahun. Dan masih banyak lagi talenta-talenta muda lainnya, seperti di Mas Eki di ajang CV Moto2, kemudian ada juga Galang Hendra di kejuaraan World Supersport WSSP. Sementara itu bergeser ke Le Mans 24 Hours, balap ketahanan mobil non-ikonik Indonesia bakal memiliki dua wakil sekaligus, yaitu Sun Galeel dan Andrew Haryanto, yang merupakan debut mereka. Pembalap-embalap muda potensial di masa depan, Sun sendiri sebelumnya selama lima tahun ada di Formula 1. Serguit Mandelica sendiri memiliki keunikan tersendiri, selain di tepi pantai yang indah juga. Jalan kawasan khusus tersebut akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menggelar perhelatan MotoGP. Bahkan konon karena keindahannya, keluar kelakar dari para pembalap dunia yang mengatakan jika datang ke Serguit Mandelica, mereka bingung mau balapan atau liburan. Nah, ini artinya, menandakan bahwa kawasan tersebut sangat menarik wisatawan untuk datang, baik dalam negeri ataupun manca negara. Serguit Mandelica adalah salah satu proyek ambisius Presiden Jokowi untuk menaikkan level Indonesia sejejar dengan negara-negara lainnya di dunia, dan terkhusus memperkenalkan kawasan Mandelica, Lombok, dan Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, ini adalah salah satu wujud persembahan untuk anak negeri. Diharapkan di masa yang akan datang, muncul juga para pembalap Indonesia yang berlagak di ajang MotoGP. Di sini kembali kita melihat Presiden Jokowi seperti sedang mempersiapkan fondasi dasar bangsa ini di masa yang akan datang. Tak ubahnya proyek-proyek lainnya seperti jelantol, kereta api, bendungan, embung, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Sifat membangunnya bukan untuk ambisi pribadi, tapi untuk generasi. Jika sirkuit Mandelica dan gelaran MotoGP dipersembahkan untuk bangsa di mana yang akan datang, lantas bagaimana dengan ajang Formula E yang juga sedianya juga dikilar di Jakarta pada tahun yang sama? Formula E adalah salah satu proyek ambisius gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tapi sayang sampai detik ini masih menyisakan tanda tanya besar, sebab venue atau tempat pelapan yang sebelumnya akan diselenggarakan di Monas kemudian berubah tempatnya, padahal lokasinya sudah diajak-acak untuk pelapan. Dan tak hanya soal tempat saja yang menjadi persoalan jauh sebelumnya. Rencana peralatan ini juga mendapat penolakan dari berbagai pihak. Selain interpelasi juga demo, tapi Anies sang gubernur melalui Jakarta tetap ngotot, harus terselenggara, jadwal Formula E serin untuk Jakarta seharusnya diselenggarakan pada 2020. Tapi karena ada pandemi, Molor menjadi 2022. Berbeda dengan Monto GP yang jauh hari dikerjakan dengan sangat serius dan sangat profesional karena berintegrasi dengan berbagai sektor, pertimbangan sektor pariwisata, kelas dunia, ekonomi, serta pengembangan bakat talenta-talenta muda di masa yang akan datang. Dengan demikian, apakah Formula E dipergunakan sang gubernur DKI Jakarta untuk ajang panggung dirinya di 2024? Sebab multi-afek baik sektor pariwisata dan ekonomi nampaknya hanya lip service saja. Justru yang menonjol hanya ambisi dan sifat temporari. Jika benar, untuk apa memilih pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya? Bagaimana menurut Anda? Demikian, salam. Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Jokpro selaku penyelenggara ajang Formula E. Rupanya masih belum menyerah untuk rencana menggelar hajatan balapan mobil listrik itu. Meski sampai hari ini masih banyak ketidakjelasan soal kesiapannya. Belum beres soal polemik interpelasi di tingkat DPRD DKI Jakarta yang berarti Anies Riza masih punya utang penjelasan kepada rakyat melalui para wakil yang katanya terhormat itu. Kini masalah lokasi balapan menjadi persoalan baru. Jadi, saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya kering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara gitu ya. Bahkan berdebat. Lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Jadi, jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik. Pihak JAKPRO selaku penyelenggara dikabarkan sudah memastikan batalnya lokasi Formula E Jakarta yang sedianya akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kini, JAKPRO mengaku sudah menyiapkan lima lokasi alternatif untuk venue ajang balap mobil listrik itu melalui pernyataan direktur bernama Gunung Kartiko. Kata Gunung Kartiko seperti dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu 6 Oktober venue yang jelas bukan di Monas itu aja klunya. Jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta. Ada banyak ada lima alternatif. Pihak JAKPRO diakini hanya perlu menyiapkan lima tempat alternatif itu atau mungkin lebih tepatnya menyebutkan saja. Lantas pihak promotor balapan mobil listrik melalui Formula E Operation dan FIO selaku promotor akan melakukan survei terhadap tempat-tempat tersebut. Kabarnya nih ya, proses survei akan dilakukan oleh FIO pada Oktober 2021. Lalu setelah survei baru akan diputuskan final tempat yang akan ditunjuk untuk menggelar Formula E. Gampang saja menilai keseriusan rencana ini. Kalau sampai orang-orang FIO nggak jadi datang sampai Oktober 2021 berganti bulan yang tersisa tiga mingguan lagi, berarti pernyataan tadi cuma omong kosong. Betul? Bocoran dari Wagup DKI Jakarta. Ini yang bagi saya menarik kiannya ketika Wagup DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang ngasih bocoran dengan berkata bahwa alternatif lokasinya mulai dari Pulau Reklamasi. Dia sebut nama-nama pulaunya plus dan lain-lain seperti bisa kita artikan dari omongan ini. Tadi disampaikan oleh Direktur Jakpro tidak dimonas ada lima alternatif nanti akan dicek lokasi terbaik. Macam-macam lah. Di antaranya Senayan di Pantai Maju Pantai Bersama dan lain-lain kata Riza di Balai Kota. Katanya lagi jadwal kebut-kebutan mobil listrik ini rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang. Kata siapa? Lawang jadwal resminya belum menyebut nama Jakarta kok. Setahu saya loh ya. Gak tau juga sih kalau misalnya di kantong penyusun jadwal sudah ada nama Jakarta tapi masih dirahasiakan. Di website resminya sendiri setelah Roma, Monaco, dan Berlin yang dijadwalkan akan menggelar balapan pada April dan Mei 2022 status TBC masih kita bisa lihat disana untuk jadwal balapan 4 Juni 2022. Atau tidak suka ini sudah terjadi dua fraksi mengajukan hak interpelasi atas temuan sekali lagi temuan audit BPK. Beri penjelasan kepada Pak Gubernur kepada Pak Sekda atau Pak Asya Pemerintahan dan kepada anggota-gota yang lain. Ya. Janganlah istilahnya kita menyudutkan dirinya sendiri. Kalau bertanya sudah selesai selesai nanti forumnya apa? Setelah setelah Pak Musili forumnya ada yang namanya paripurna. Kalau dihitung Mundur Jakpro hanya punya waktu sekitar 239 hari sampai dengan start Formula E benar-benar dimulai di lokasi yang kalau ditanya masih berstatus nowhere. Ya kita ya kita lihat saja bagaimana kelanjutan Formula E ini. Kalau program rumah DP0 saja berantakan dalam kurun waktu 4 tahun bisa apa Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dalam mengejar waktu untuk siapin segala sesuatunya dalam waktu 8 bulanan ini. Saya harap kali ini pemerintah pusat tidak ikut membaraskan kekiseruan rencana Formula E ini. Mendingan serius mendukung MotoGP yang sudah jelas jadwalnya di sirkuit Mandalika sana venue sudah siap tinggal dilengkapi fasilitas pendukungnya. Lah Formula E? Mungkin barulah dipikir. Hahaha Eh ngomong-ngomong ngasih pemugaran kawasan Monas yang semula direncanakan untuk menggelar Formula E gimana ya? Siapa yang akan bertanggung jawab? Mungkin fraksi PSI dan PDIP bisa angkat lagi kasus ini supaya publik juga mendapat kejelasan kenapa banggaan Indonesia buat yang memang bangga itu kok diajak-acak dengan menghilangkan pepohonan di sana yang juga gak jelas nasibnya setelah ditebangi terus hasilnya mana? Ah memang ajaib bener kok periode Gubernur Jakarta saat ini gak kalah ajaibnya dengan cara DKI 1 dan DKI 2 menduduki tahta kepemimpinan di provinsi sebentar lagi akan berstatus mantan ibu kota Indonesia itu. Kalau ditanya skala kemungkinan terwujudnya Formula E di lokasi yang nowhere itu tadi dari 0 sampai 10 saya kok paling mentok bisa kasih nilai 4 ya? Tidak ada tanggapan khusus karena itu proses internal baik kita lihat aja seperti apa Bagaimana dengan para Seawaters Jurnalister? Begitulah kira-kira Bagaimana menurut Anda? yang2 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 Terima kasih.